Hei apa kabar semuanya, berjumpa kembali bersama saya di channel pencetak topi. Evolusi game Android tidak pernah berhenti. Saat ini berbagai game baru bermunculan dengan kualitas grafik yang ciamik. Kita benar-benar akan dimanjakan dengan detail grafisnya tersebut. Terutama apabila smartphone dan tablet Android kita sudah mendukung resolusi Full HD atau bahkan 2K. Sayangnya, semakin bagus grafisnya maka akan semakin besar pula ukuran game tersebut. Jika Anda memiliki perangkat dengan memori besar, tentu hal tersebut tidak menjadi masalah. Namun bagaimana jika perangkat kita hanya memiliki memori pas-pasan? Nah, untuk itu kami telah merangkum 5 game offline 10 MB terbaik untuk Android yang wajib untuk kalian coba. Namun, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa subscribe dulu channel ini dan aktifkan notifikasinya agar kalian dapat mengetahui update terbaru dari channel ini. Dokter Driving Dokter Driving bukanlah sebuah game balapan mobil seperti drag racing. Dokter Driving ini lebih condong sebagai game simulasi untuk menyetir mobil. Di sini, pemainnya akan diminta untuk berkendara dengan baik. Tidak hanya itu saja, ada beberapa misi yang harus dituntaskan. Misalnya, Anda akan diminta untuk mengendarai mobil dengan kecepatan tinggi. Terkadang Anda juga akan diminta berkendara dengan harus menghemat bensin. Anda juga tidak perlu khawatir untuk kesulitan memainkan dokter driving ini. Pasalnya, semua kontrol yang ada pada dokter driving sangatlah mudah dan tidak membuat pusing. Mau coba? Anda bisa melonggarkan kapasitas 9,9 MB untuk download game ini. J-World Star Mungkin beberapa dari Anda sudah tidak asing dengan game J-World Star. Permainan yang dibesut dan dikembangkan oleh developer A3 Game ini memiliki ukuran yang tidak lebih dari 10 MB. Cukup adiktif. Di sini, pemainnya diminta untuk mencocokkan permata yang ada pada J-World Star. Pemain harus mencocokkan minimal 3 permata. Jangan terlalu lama untuk mencocokkannya, karena J-World Star memberikan waktu yang tidak banyak. Jika Anda menemukan lebih dari 3 permata yang sama, maka Anda akan mendapatkan poin yang lebih besar. Zombie Smasher Jika Anda ingin bermain game yang ringan di bawah 10 MB, maka pilihan yang tepat untuk mendownload Zombie Smasher. Zombie Smasher adalah game yang sangat ringan hanya 4,6 MB saja. Namun, Anda dijamin ketagihan saat memainkan game ini. Tidak sulit, karena semua pengguna yang berumur di atas 12 tahun boleh memainkannya. Cara bermainnya, Anda hanya perlu membunuh zombie-zombie yang ada dengan cara tap pada gambar zombienya. Tapi, setiap level punya tingkatan kesulitan berbeda dengan zombie yang lebih menantang pula. 2048 Game ringan Android kali ini merupakan salah satu game mengasah otak. Game 2048 ini terlihat cukup sederhana, namun Anda bisa dibuat pusing. Pasalnya, game ini mengharuskan permainannya untuk menggabungkan kotak-kotak yang berisi angka. Anda harus menggabungkannya dan mencocokkan jumlah 2048. Dari segi grafis yang ditawarkan oleh game ini cukup sederhana. Anda tidak bisa mengharapkan grafis 3D. Meskipun tidak memiliki grafis yang wah, namun game ini cukup adiktif untuk mengisi waktu senggang. Juga game ini tidak berat, pasalnya 2048 dapat Anda download dengan ukuran 8,8 MB saja. Mos Mos merupakan salah satu permainan yang dikembangkan oleh developer Magma Mobile. Game dengan ukuran ringan ini menawarkan konsep permainan seperti game Unblock Me. Perbedaannya, di sini pemain harus membuat tikus lolos dari labirin balok-balok putih. Anda harus membuat jalan keluar untuk tikus agar bisa keluar dari labirin yang rumit. Anda hanya perlu menggeser-geser balok putih ke kanan, kiri, atas, ataupun bawah. Jika Anda bisa membuka jalan dengan cepat, maka Anda bisa mendapatkan koin lebih banyak. Nah, itulah beberapa ulasan sekaligus rekomendasi 5 game ringan offline di bawah 10 MB terbaik untuk Android yang cocok dimainkan selama social distancing. Jangan lupa untuk terus menjaga kesehatanmu dengan cara berdiam diri di rumah dan mainkan sebuah game jika kamu merasa bosan selama berada di rumah. Menurut kalian mana nih game yang paling keren? Apakah kalian tertarik nih untuk mencobanya? Bisa langsung komen di bawah ya. Jangan lupa like, komen, and share video ini. Sekian dari saya, terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan share video ini.